Selamat siang dunia, jumpa lagi pada channel saya, Tambrin Fatoni Ini saya akan menganalisa dari indikator ATR Semoga bermanfaat, kita belajar bersama Bahwasannya indikator ATR ini adalah Salah satu indikator yang dibuat oleh Welles Wilder Yang sering digunakan untuk mengukur volatilitas pasar Dikenalkan tahun 1978 Jadi cara menganalisa ini Dari ATR ini Cara menggunakan untuk trader-trader Tapi kita juga minimal tahu Biar ketika kita nanti menggunakannya Mudah Kalau ATR Ini pada dasarnya adalah garis Garis satu itu Ini menganalisis ini akan turun atau akan naik Nah ini kalau trendnya turun, garis itu malah naik gitu ya Jadi Kalau seharusnya kalau analisa saya sell, itu malah naik ya Oke Kita coba analisa dulu, eksperimen Seberapa kekuatan Nah ini telat ya Turunnya saya sudah turun jauh Ini ATRnya baru mengatakan turun Bahkan mau naik lagi itu permintanya Ini saya sudah turun ya Tidak apa-apa kita uji dulu Ini sudah profit ketika turun Sesuai Dari ATR ini juga turun Ini naik Paling tidak lama sih Paling turun lagi Nah oke Benar turun lagi ya Semoga saja turun terus Wah naik tinggi Oh maaf pemirsa Saya salah analisa Ini naiknya tajam Pasarnya bubrah kalau gini ya Oke Tidak apa-apa Saya pasang buy Karena tajam Tapi juga karena pasar juga akan berubah lagi Saya akan salah analisa lagi Tidak apa-apa Belajar Harus siap loss atau rugi Biasa itu ya Saya pasang salah jauh Ternyata harga berbalik lagi Wah rugi saya Bapak Kilihatannya saya akan profit itu ya Harga sudah mulai turun Nah itu naik lagi Naik lagi Semoga saja turun Itu kalau APR-nya ini Menandakan dia mau turun Nah bagus Harganya jenuh Teman-teman ya Ini sudah 3 garis Yang bersentuhan Semuanya ini jenuh Mau naik atau turun Kita juga tidak akan tahu Tapi kelihatannya juga Mau naik tajam Oke saya lipatkan Saya kompetasi Biar saya tidak main Saya pasang sel Semoga berhasil Tidak ada harga jenuh Akan suruh sekali Untuk menganalisa Teman-teman ya Insya Allah profit itu Sip profit ya Sip Kita pasang lagi aja Sell Karena tarinya itu sell Sambung jular aja Bisa banyak-banyak Ini belajar Sip Selurau Tidak ada harga jenuh Dan Sip Tidak Sip Sip Tidak Sip Terima kasih telah menonton Saya kasih ranjau saja Dimana-mana jika nanti turun akan dapat banyak Daripada saya mengubah jumlahnya nominanya 1 dolar yang banyak Gitu saja sama saja nanti hasilnya Wah tarinya juga naik Saya akan loss lagi Siap-siap kompensasi di atasnya 20 dolar Semoga saja analisanya tepat Kalau tidak tepat ya kita kompensasi lagi Sudah profit ini Sudah profit ini kayaknya Silahkan turun terus ya Kawan ya Bagus Silahkan turun Oh ini karakternya USD CHF ini turunnya pelanda Oke sudah Profit semuanya Kawan-kawan ya Oke Ini kayaknya turun tajam Tapi tidak tahu juga Kalau berbalik arah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 perkembangannya oke profit ya 60 plus 54 oke selamat menikmati terima kasih sudah menyaksikan eksperimen saya saya juga baru sekali ini menggunakan indikator APR yang jelas saya belum bisa mendalami sama sekali terkait indikator ini tidak apa-apa semoga bermanfaat eksperimen ini saya nyatakan belum berhasil tidak apa-apa semoga bermanfaat dan menambah kehatian kita dalam bertransaksi di trading forex jangan lupa subscribe, like, dan komen yang positif semoga nanti video-video ini bisa menambah kesan-kesan yang lebih baik untuk di era mendatang sekian dari saya salam selamat menikmati 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 selamat menikmati